Intro Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Balik lagi nih barengan sama Aisyah Latiba Tentunya di podcast aksi nyata Hashtag dari kamu untuk Indonesia Happy banget karena hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol sesuatu yang insightful banget Dengan bintang tamu-bintang tamu yang keren-keren juga tentunya ya Dan Aisyah juga mau nyapa nih yang sore ini udah bergabung via Instagram Twitter, TikTok, Facebook, Partai Perindo At Partai Perindo, RCTI+, Okezone, Sindonews, Inews.id Youtube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo Dan Aisyah juga mau ngasih tau Kalau seperti biasa kita akan membagikan e-voucher belanja Totalnya ada 300 ribu rupiah Ada 3 voucher masing-masing senilai 100 ribu rupiah Yang bakal dibagiin untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar Of course tentang podcast ini tentunya Tapi jangan lupa ada syaratnya ya teman-teman ya Follow dulu Instagram Partai Perindo di at Partai Perindo Dan harus bener-bener stay tune sampai akhir Karena kita punya tema yang super duper menarik Kalau kamu berminat menjadi seorang penari Apalagi seorang balerina agak susah ya Kalau kita ngeliat dari video-video doang Nah kalau kamu berminat simak nih Seputar balet dan klasik hingga modern ada disini Tapi Aisyah gak bisa ngobrol sendirian Karena aku bukan penari ya Udah nyoba dulu tapi gak bisa Say hi dulu ke Kak Irninta Hai Kak Halo Enaknya dipanggilnya apa nih? Ninta aja kan ya Kan Ninta apa kabar baik ya? Baik Ke Aisyah baik Alhamdulillah baik Cuman kalau untuk menjadi seorang penari kayaknya aku gak baik Aduh Semua orang bisa nari kok Aduh Agak sedikit offbeat aja ya kalau aku Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh Berarti kesibukan sekarang masih di studio Jadi pengajar atau gimana nih? Iya sekarang lagi sibuknya mengajar tari Di Namarina Dance Academy Oke Kemudian juga sekarang lagi menjadi Associate Artistic Director Namarina Youth Dance Wow Namarina Youth Dance itu special unitnya Sekolah baletnya itu tadi Namarina Dance Academy Karena sebenarnya Namarina sendiri ini ada banyak kan Kelas-kelasnya gak cuma balet doang kan? Ada Sebenarnya ada tiga mainnya Ada balet Jazz Fitness atau kebugaran Oh fitness Kayak aku paling bisa ikut yang fitnessnya aja ya Sisanya kalau untuk tari-tariinnya saman paling Misanya Nah tapi Aisyah mau nanya nih Kaninta sebenarnya Kalau ngomongnya seputar dance atau tari Terus kita masuk spesifiknya ke balet Itu emang harus yang petit gitu ya badannya ya? Enggak juga sih sebenarnya Mungkin kalau ngeliat sejarahnya mungkin ngeliatnya kayak gitu ya Kayaknya image-nya tuh Bangsing banget gitu ya Tapi makin kesini berkembangnya zaman udah enggak kok semuanya bisa Aku bisa? Bisa lah Bisa banget Agak terbulak aja ya Shay Kalau mau balet dengan balet Tapi masih untuk kostum gitu-gitu juga Berarti aku bisa-bisa emang gak repot dengan Kan kalau balet itu kan posturnya gini ya Kakinya harus lurus gini Nah aku kayaknya gak bisa menjaga keseimbangannya gitu loh Kan belajar Ada prosesnya Berapa tahun buat sampai ke titik kaninta disini? Kira-kira Kalau aku itu Dari tahun 2000 ya 20 tahunan ya Waduh Berarti gue bisa di umur 50 No thank you Kita ngulang lagi dari nol ya mas Gak usah deh Tapi Di antara segitu banyak tarian Kenapa mau milih balet? Waduh Itu lumayan panjang nih cerita aku Cerita dikit boleh ya? Boleh-boleh dong Kita punya 24 jam ya podcastnya? 24 jam bisa ya? Oke Jadi awalnya sebenernya sebelum balet Aku dikenalin sama tari tradisi Indonesia dulu Oke Waktu aku TKSD sama guru sekolah lah gitu Sama guru sekolah Terus pas udah SD gitu Mamaku yang ngenalin Diajak ke studio balet Oke Karena Marina itu Terus aku ngeliat kayak Ih lucu banget ya elegan Anggun gitu kan Penari balet Awalnya dari situ tuh Sukanya kayak Jadi hobi lah Awalnya kan seminggu sekali latihannya Lama-lama makin intens Terus kayak Naik tingkat Gerakannya makin sulit Terus jadi kayak Merasa tertantang kan Kayak pengen Pengen bisa gitu Tapi lama-lama aku juga ngeliat Selain Hobi dan emang Cantik elegan Banyak juga manfaat lainnya gitu Aku jadi lebih disiplin Gitu kan Terus aku juga jadi lebih Percaya diri Berkomunikasi juga lebih enak Sama orang lain gitu Nah makanya dari situ Kayak Gak mau berhenti tuh Nah terus Dari situ juga aku dikenalin Sama jenis-jenis tarian lain gitu Aku belajar tap dance Aku belajar west african Juga sempat Waktu sekolah Terus juga belajar contemporary Oke Nah tapi aku ngerasa Dari semua yang udah Aku pelajarin Balik lagi ke balet Karena aku ngerasa balet tuh Kayak jadi Bisa menjadi Basis gitu ya Dari semua tarian Fisiknya dari semua tarian Oke Kenapa emang kayak gitu? Lebih gampang gitu Untuk ke Apa namanya Untuk bisa belajar jenis tarian lain Gitu Karena mungkin dia juga Umurnya udah lama banget kan ya Berapa abad sih? 500 tahun tuh ada kayaknya 5 abad lebih gitu Jadi emang dengan proses yang panjang itu Terbentuk lah kurikulum sedemikian rupa Emang jago banget tuh yang bikin ya Sampai akhirnya bisa Kemana aja tuh lebih gampang gitu Ke jenis tarian yang lain lebih gampang gitu Selama ini berarti sudah melewati banyak dong Sakitnya Apa dan segala macam Untuk sampai kalau pose yang kaki Sampai telungkuk gitu gimana Itu apa ya bahasa profesionalnya? Pake point shoes Iya pake point shoes itu Nah itu Prosesnya juga panjang Gak bisa tiba-tiba Belajar balet pertama kali langsung pake Waduh hati-hati banget tuh Nanti bisa cedera gitu Jadi emang kurang lebih Sekitar 6 tahun 7 tahun segitulah Baru bisa bener-bener mulai pake Point shoes Prosesnya panjang Prosesnya panjang Tapi Kak Nita tadi sempat mention Ini udah berabad-abad Udah 500 tahun Ada perubahan gak dari zaman itu Sampai sekarang Apalagi sekarang udah ada banyak alternatif Ada yang modern Ada yang klasik dan segala macam Perubahan yang paling signifikan tuh apa? Oh pastinya Awalnya kalau kita ngeliat lagi nih Sejarahnya Itu kan balet mulainya tuh dari Eropa ya Iya Dari negara apa itu Tau gak ya Oh Ucerdas Cermat Ucerdas Cermat Takut Tiba-tiba Tapi kaum bangsawan kan Iya awalnya sebenernya tuh dia tarian rakyat Just Rumalah Jadi tuh kayak kalau disini Poco-poco Oh poco-poco Poco-poco tapi versi Poco-poco aku bisa Bisa kan Nah ya dulu tuh emang cuma step-step gitu Awalnya Tarian rakyat Kenapa jadi begini sekarang? Iya makanya jadi dia berkembang kan dari Itali mulainya Dari Itali Terus ada satu tokoh namanya Catherine de' Medici Oke Dia salah satu bangsawan Itali Dia membawa tari balet itu ke Perancis Oke Nah di Perancis itu mulai tari balet ditarikan di acara-acara kerajaan Oh i see Kayak pernikahan Makanya jadi bangsawan tuh yang nonton audience-nya gitu Makanya dari situ mulai hits lah lagi balet tuh disitu Jadi terkenalnya emang kayak bangsawan gitu Nah mulai dari situ tuh berkembang terus balet akhirnya ada dikodifikasi lah gitu ya Mulai muncul tuh posisi tangan Posisi satu, dua, tiga, empat, lima Posisi kaki Sampai akhirnya berkembang terus Semakin sulit lagi gerakannya Akhirnya jadi kayak gini deh Wow Berkembang terus ke berbagai negara juga Sampai ke Indonesia Oh keren Ini olahraga dulunya katanya rakyat abis itu jadi elit dan segala macem Tapi secara kalau udah dipraktekin Mahal gak equipmentnya? Latihannya totalnya mahal gak? Tergantung ya, relatif ya Range-nya dari berapa? Misalnya aku udah mau mulai belajar nih Budget apa yang pertama kali harus aku siapkan? Kira-kira nominalnya tuh berapa? Yang pasti seragamnya kan ya Leotard Terus abis itu sepatu baletnya Kurang lebih itu Tapi sebenernya sih gak ada Kalau makin kesini ya Menurut aku semuanya udah bisa gitu Makin banyak kok aksesnya untuk bisa berlatih balet Banyak juga program-program yang dibikin Ada organisasi balet kayak Balet ID Terus juga Dina Marina juga suka bikin community outreach Untuk bisa mengedukasi masyarakat yang mungkin sulit gitu Mendapatkan akses untuk berlatih balet Gak harus dengan biaya yang mahal gitu Jadi kalau ada stigma masyarakat yang bilang Ini olayraga tuh olayraga eksklusif Setuju atau enggak? Eksklusifnya kalau dari sisi mahalnya gitu ya Mungkin sekarang udah enggak Karena semuanya udah aksesnya udah lebih banyak? Udah lebih gampang Sekolah-sekolah balet udah banyak banget gitu Jadi harusnya udah gak se-eksklusif itu Kalau menurut aku ya Maksudnya semuanya sudah bisa lah ya Belajar dari Youtube atau di Laki itu mungkin gak? Waduh aku takut sih kalau belajar dari Youtube Karena kan kalau balet itu yang gerak kan badan Instrumennya tuh badan ya Kalau salah-salah dikit ototnya gak bener dikit Takutnya cedera gitu loh Kalau gak ada yang bener-bener bisa ngeliat Ini bener atau enggak Alignment-nya kan butuh postur yang baik Jadi jangan Gak usah deh dengan tujuan gila-gila berhemat Ujung-ujungnya mahal Apalagi kalau gak punya asuransi Nanti harus ke rumah sakit Ada kecelek dan segala macam repot ya Shai Repot banget Bener Aduh ya ampun Tapi tadi aku sempat ngeliat beberapa foto-foto Dan juga video-video mungkin yang bakal kita tunjukin juga Ke teman-teman disini Wow Nah kali ini nih lagi Gapain nih? Kaninta nih? Nah ini jadi aku lagi sekolah Di Elvin Ailey American Dance Theater Sekolahnya Elvin Ailey Jadi Elvin Ailey itu adalah salah satu tokoh yang berpengaruh banget Di dunia modern dance Tari modern Tari modern Kok dia balet tapi dia balet juga? Iya dia Karena kan memang Kalau kita ngeliat timeline sejarahnya Balet tuh emang awal dari semuanya Semuanya Balet yang menginisiasi Akhirnya terjadilah tari modern Oh oke Jadi dia belajar balet juga Nah ini aku belajar contemporary dance Ini guru aku yang tengah Oh oke Posturnya sama sekali gak ada yang kayak aku ya Hah? Diat dulu nih Kalau ini apa nih? Kalau ini salah satu pertunjukan season performance-nya Namarina Youth Dance Oke Jadi Namarina Youth Dance tuh setiap setahun sekali Bikin pertunjukan Pertunjukan tari Nah ini di tahun berapa ya? Kayaknya 92 Aduh Gak lama ya 1800 bukan? 1800 Nah kalau ini Ini di New York juga ya? Kalau ini aku lagi Sekolah di Trinity Laban Oh Trinity Laban tuh? Ini di London Di Trinity Laban Conservator of Music and Dance Wow Jadi mungkin temen-temen tari yang tau Laban nih Juga salah satu tokoh yang penting gitu Dalam contemporary dance Jadi ini waktu aku belajar contemporary Bener nanti tari dan juga dance dan ballet udah membawa Kaninta kemana-mana sebenernya? Ya bisa dibilang gitu ya Perform yang paling seru tuh apa? Nah ini apa nih perform apa nih? Nah ini salah satu karya aku sebenernya Oke Di museum nasional Wow Agak berbeda sama ballet pada umum ya? Iya Kalau ballet biasanya kan ditarikan di gedung pertunjukan Nah ini museum Memang kepengen ngerespon juga sih terhadap konteks situasi saat ini gitu Oke Ini kebetulan temanya Jakarta Temanya Jakarta Tapi ini basicnya ballet? Basicnya ballet Nah Oh ini dicampur dengan tarian-tarian Indonesia gitu ya? Tarian tradisi bener Bermakin kesini kita kepengen cari identitas lah ya Karakteristik Nah tapi sebenernya kalau untuk ngomongin ballet Indonesia sendiri gitu Apa yang membedakan sama ballet di luar negeri ada nggak perbedaannya? Oh pastinya dong Kalau disini maksudnya kalau aku melihat banyak Udah mulai banyak tarian-tarian yang emang bersinergi gitu Dengan nggak hanya gerakannya Tapi juga nilai-nilai dari kebudayaan Indonesia gitu Tradisinya Jadi nggak harus pelek-pelekan gerakannya Ada Tapi juga mungkin esensinya ya Nilai-nilainya gitu So far yang paling seru Dari pengalaman perform Udah sampai dimana-mana Udah ikut kelas ini dan segala macem Yang paling seru dan paling Nempel di otak dan di hati itu apa kan Ninta? Banyak sih sebenernya Satu? Waduh Gak boleh semua Gak boleh semua Oke jadi waktu aku di London tuh pernah perform Jadi memang koreografernya agak lumayan eksperimental Oke Jadi kita itu penari semua disuruh nari Tapi ditutup Mukanya Mukanya? Jadi kita gimana kalau ngeliat step atau orang? Jadi bisa aja jatuh gitu ketabrak Oh ya Allah fear factor Tapi emang itu improvisasi sebenernya Oh gitu Jadi kita Kan banyak tuh penarinya ada Sekitar 14 waktu itu Itu emang kita Dilatih untuk bisa lebih aware sama Teman-teman yang lain gitu Jadi pake feeling gitu? Iya tapi bukan dengan penglihatan Jadi dengan sensing Touching gitu Itu seru banget sih Iya agak Salah satu pengalaman yang Berkesan banget Oke Mungkin yang di luar sana yang baru ingin belajar Mungkin coba dulu pada saat mata kebuka ya Jangan langsung ujuk-ujuk Ditutup matanya ya Kalau kayak gitu jatuhnya jadi uji nyali gitu kan Tapi penasaran banget sebenernya dari Udah bertahun-tahun gitu kan Pengalamannya juga udah banyak Apa yang paling penting yang dibutuhkan oleh penari gitu Kita ngomong secara general aja Untuk bisa What it takes? Untuk bisa menjadi penari yang baik Oke Untuk bisa menjadi penari yang baik ya Mungkin selain yang emang Yang penting tuh kan teknik ya Pasti dari segi posturnya Mesti bagus Terus flexibility-nya Kelenturan Terus juga bagaimana dia bisa menyampaikan Pesan dari tarian yang dia tarikan gitu Ke penonton Rasanya dia saat menari itu Performance-nya Kemudian bagaimana dia merespon terhadap musik Gitu kan Musicality-nya itu juga penting Jadi teknik performance musicality Dan satu lagi yang gak kalau penting tuh sikap sih Sikap? Lebih ke-attitude atau gimana? Atitudenya, maksudnya kedisiplinannya Gimana dia rajin gak berlatihnya Lebih ke situ sih Kalau misalnya kita tekniknya bagus Narinya bagus Tapi sikapnya gak bagus Susah juga gitu Untuk bisa jadi penari balet yang baik Bener-bener Berarti skills up at itu harus Berkesinambungan ya Gak boleh skill-nya 100% Tapi gak ada kedisiplinan dan segala macam Juga gak bakal kemana-mana Iya Gitu kan Tapi menurutkan Ninta sendiri Balet di Indonesia udah populer belum? Karena yang aku lihat Kalau dari SD Pilihan ex-school kan jarang ya Ex-school balet Paling tari Bali Modern dance Hip-hop Contemporary jazz Dan segala macam Tapi memang kalau kita ngeliat di luar Juga sebenarnya Kan juga Segmented ya Emang dari Sananya gitu Dari Barat pun juga begitu Jadi memang Tergantung ya Itu Apa namanya Tergantung minatnya juga ya Tapi buat lebih mempopularkan Balet Indonesia Caranya Gimana? Maksudnya biar Bakal gak tapi Kalau di 5 atau 10 tahun Kedepan gitu kan Kalau menurut aku mungkin Yang lebih penting itu Gimana caranya Menyadarkan masyarakat Untuk supaya Mengerti Fungsi Sama manfaat Dari balet Peran balet Itu apa Gitu di kehidupan Gitu kan Karena kan Ya selain Untuk kebugaran Pastinya kan Untuk lebih sehat Postur segala macam Jadi lebih baik Tapi di sisi lain Nilai-nilainya juga banyak Gitu Kayak lebih amun Kayak misalnya Untuk bisa Melatih Kepekaan Sosial Terus juga Sebagai medium Untuk berekspresi Medium untuk berdialog Itu juga bisa kan Dan yang Aku juga Suka sama Quotesnya Ibu Nani Lubis Itu Pendirina Marina Mencintai seni Adalah Mengisi nurani Jadi emang Apa ya Secara rasa Gitu ya Itu emang Terpenuhi Dari balet Gak cuman Hanya Sebagai hiburan Sebagai entertain Aja Gitu Tadi Kaninta sempat mention Mengenai kepekaan Harusnya yang ikut balet Ini kebanyakan cowok-cowok Karena cowok-cowok Jam sekarang Baik yang kurang peka Makanya Mendingan dibanding Untuk kebanyakan cewek Mendingan cowok-cowok Aja yang ikutan Cuman Ngerasa gak Lebih manfaatnya Bener-bener ada banget Di kehidupan nyata kanita pasti ya Ada banget Apa contoh kecilnya Contoh kecilnya apa ya Aku jadi lebih bisa Manage waktu Gitu ya Lebih disiplin Dalam Apa namanya Membagi waktu Gitu Terus ya itu tadi Yang aku bilang Apa namanya Lebih Percaya diri Karena dilatihkan Tiap tahun kita perform Di depan Penonton Gitu kan Terus juga Lebih mandiri Yang pasti Terus Sosialisasi sama temen Juga kan Jadi Terlatih juga Banyak sih sebenarnya Nilai-nilai Maksudnya Bener-bener membuat Tadi Quotesnya Pendirina Marina Sekali lagi apa Mencintai seni Adalah Mengisi nurani Oke Mungkin makanya That's why orang-orang yang Suka seni Suka nari Dan segala macem Mereka lebih Sensitive kali ya Untuk Lebih peka Gitu segala macem Karena memang Dilatih terus Emang per hari Berlatih tuh berapa jam sih Kalau aku sekarang Bisa 24 jam Waduh Waduh Tidur ya Pingsan Lebih Kalau yang profesional Sebenarnya bisa Tiap hari sih Tiap hari Sejam dua jam Lebih Lima sampai delapan jam Sehari Senin sampai Jumat Bahkan Kalau mau Pertunjukan Ya sampai Minggu Keren Memang Sekeras itu Se-intense itu Wow Gokil ya Dan tadi Kanita sendiri Dari tahun 2000 Berarti total udah berapa tahun 22 22 tahun ya Walaupun sekarang Sebenarnya udah Enggak Intense menari Lebih Lebih banyak ngajar Lebih banyak bikin karya Gitu Kalau sekarang sih ya Lebih sosa nari Atau bikin koreo Waduh Sulit itu pertanyaannya Emang sengaja Karena abis ini Kita bakal ngisi LKS Oh gitu ya Beda soalnya Tingkat kesulitan Beda dan feelnya Juga beda ya Tapi lebih pilih mana deh Kalau sekarang Udah Kayaknya udah lewat Masanya ya Kalau nari Lebih seneng berkarya Sekarang pengennya Lebih seneng berkarya Cuman ini seru deh Kalo ngomongin balet Aisyah pengen masuk Ngomongin wardrobe Ada tadi aku kan nyebutin Kanita nyebutin Point Point shoes Sama satu lagi Kalo yang Bajunya namanya apa? Bajunya leotard Leotard Terus Tuturuknya kan Itu bajunya tuh Buat apa sih kah? Maksudnya Memang apakah harus Wardrapnya seperti itu Untuk lebih Biar lebih fleksibel Atau gimana? Itu juga Jadi gini Sebenernya dibikin itu Pertama Untuk estetik ya Pastinya kan Biar angun Tapi di satu sisi Yang bener tadi tuh Kak Aisyah bilang Kalo Apa namanya Bisa Dengan bajunya kan Fit Jadi untuk Fleksibiliti Ngangkat-ngangkat kaki Lebih gampang Sebenernya Dan di satu sisi juga Untuk keamanan sih Sebenernya Karena Buat Ngapain tuh Kalo keamanan? Di satu sisi Misalnya nih Kalo kita lagi latihan Gurunya bisa ngeliat kan Alignment-nya Posturnya Bener atau enggak Gitu kan Cuman juga Kalo misalnya Bajunya yang kayak Besar-besar gitu ya Takut Maksudnya gak bisa Full juga gerakannya Terus ya Bisa jatuh juga Bisa cedera juga Sebenernya itu Injury prevention Juga sih ya Kalo rock tutunya? Kalo rock tutu Ya itu lebih ke Anggun Karena kayak Maksudnya dibanding Dibalik baju-baju yang sempit Itu kan harus ada Dikutupin lah At least dikit Biar lebih lucu Gitu ya Tapi warnanya Memang harus Warna-warna pastel Kayak gitu ya Karena aku Hitam Kayaknya buat latihan dong Kalo emang lagi balik Hitam ada Kalo Ada juga ya Kayaknya pernah nonton Ini gak? Swan Lake Yang ada Black Swan Tau Nah itu kan hitam tuh Hitam Jadi gak harus pastel Filmnya Natalie Portman Natalie Portman Bagus ya Itu bagus Sayang aku tidak bisa menjadi dia Agak beda Dia sampe diet gitu kan Di film itu Ampe diet Thriller sih Tapi bagus aku suka Iya Padahal ini Mohon maaf Beratnya setengahnya aku Jadi aku tidak memungkinkan Untuk memakai outfit itu Apalagi buat podcast Karena tadi awal kan kita mau Cosplay jadi ini kan Pakai baju baletnya Cuman dingin ya Studionya Jadi jangan harap ya Teman-teman podcast Dan para penonton hari ini ya Ini Keren loh Katanya Ada satu statement Ini seru banget Ada stigma yang katanya bilang Kalau pengen mahir menari balet Harus mulai dari usia dini Bahkan dari umur 5 sampai 6 tahun Nah gimana nih Kak Ermin Aku di umur-umur segitu masih fokus TPA Jadi agak repot Kalau mau balet di umur-umur gitu Bener gak? Aku udah telat dong Enggak Sebenernya enggak Tergantung tujuannya sih Kalau misalnya memang Baletnya itu untuk menjadi Balet profesional Penari balet profesional Iya idealnya Dari umur 5 tahun Tapi kalau Hanya untuk misalnya Untuk hobi Atau kayak Waktu itu dulu Udah pernah balet Tapi karena harus sekolah dimana Jadi Gak bisa Tapi pengen balet lagi nih Udah Udah berumur Tapi tetep masih bisa Masih bisa gitu Oke Jadi tergantung Tergantung tujuannya mau apa ya Tergantung tujuannya Berarti kalau dari mulai Seumur aku gitu Gak bakal bisa profesional dong Apa? Bisa Cuma prosesnya Panjang Panjang aja gitu Sampai ketemu di umur 60 tahun Baru bisa balet lagi di umur 60 Mohon maaf banget nih Udah gak fit badannya ya Nah Sebenernya Kalau kita mau lihat Perkembangan seni Balet gitu Di Indonesia So far sekarang Udah lumayan Luas lah ya Udah lebih lebar Kira-kira untuk sampai Dipuncak apa Sekarang udah dipuncak Bahwa oh iya baletnya udah lumayan Terkenal di Indonesia gitu Apa nanti bakal berkembang Dan kira-kira kalau bakal berkembang Di berapa tahun dari sekarang nih Kaninta Waduh Kalau ditanya berapa tahun dari sekarang Aku gak bisa jawab sih Karena aku bukan paranormal ya Wah agak berat ya Agak berat ya jawabnya Ini kayaknya disini harus diundang nih Tapi Memang kalau ngeliat perkembangannya Disini tuh Udah pesat banget sih Udah pesat banget Ya karena sekolah balet udah makin banyak Banyak Gitu kan ya Penari-penarinya secara Teknik atau kualitasnya juga Udah semakin baik Gitu kan ya Apa namanya Udah banyak lah Mereka ikut lomba-lomba Betul Dan disini juga banyak nih lomba Kayak Apa namanya tuh Yang disini Dance Free Indonesia Oh oke Yang dibikin sama Indonesia Dance Society Terus juga IPPB tuh Ikatan Pengajar dan Pelatih Balet Itu juga secara berkala Bikin lomba nasional Network Network Terus di luar juga Udah banyak penari-penari balet Di Indonesia yang ikut kompetisi Bergensi gitu Skala internasional Kayak Asian Grand Prix Youth America Grand Prix Udah banyak Dan Mereka juga berprestasi gitu Dapat juara juga gitu Jadi sebenernya udah Pesat gitu Perkembangannya Cuman ya emang Butuh selain tadi penarinya Terus sekolahnya Butuh komponen-komponen lain Yang pastinya Untuk mendukung Gitu ya Kayak Pedung pertunjukannya Terus wardrobe Lighting segala macem Itu butuh Apa ya Saling mendukung gitu ya Termasuk individu-individunya Yang emang concern terhadap seni Gitu ya Supaya bisa Supaya bisa support dan berkembang Dan terus Berkembang Post paling susah Di balet Apa? Bukan apa ya Koreo gagai Apa ya Sebutannya Sotoy banget Gupo sebuah sulit aja Yang kayak gimana Aku gak mungkin praktikin Yang paling sulit apa? Mungkin yang identik ya Dengan balet banget Itu yang Putaran tuh Fuete namanya 32 kali Terus-terusan tuh Gak berhenti itu Itu yang paling sulit Terus juga Kalau lompatan Dan Grand Jete Oke Kalau yang Semua pebalet tuh Harus bisa split ya kak Pertanyaan awam banget Cuman itu yang kulit semua orang Kok kayak split Gampang banget Yang paling gampang Menurut aku split Split bill paling Tapi kalau split bill Sulit gitu Gimana coba caranya Ya memang untuk bisa Terlihat Indah effortless Sebaiknya bisa Punya flexibility yang bagus Terutama di Yaitu Gerakan split Contohnya Salah satu contohnya ya Oke oke Tapi pasti bisa kan Di tahun Kedua lah ya Apa gak usah Sampai nunggu Sampai tahun ke-2 Nah itu tergantung Dari Anatomi tubuhnya Masing-masing kan Beda Tergantung Tingkat Kelenturan Di Persendian Joins Dan sebagainya Kita mesti ngeliat Jadi gak bisa Ditentuin Oh setahun udah bisa nih Bisa Tergantung Anaknya masing-masing Gitu Oke Nah di luar sana Kalau mungkin Ada cowok-cowok gitu Di luar sana Yang pengen ikutan Balet Terus masih ada Gimana sih Stigma masyarakat Balet cewek banget nih ya Ibaratnya Ada gak kayak Satu hal yang mesti banget Dikasih tau ke mereka Yang pengen banget ikutan Tapi mereka Basically ya cowok gitu Gimana Coba nonton dulu deh Banyak juga cowok Ada banyak banget cowok ya Iya banyak Dan gerakan-gerakannya tuh Yang emang virtuoso gitu ya Yang emang Manly Gitu Gak yang Ya tergantung karakternya sih Sebenernya kan Jadi sebenernya Buat semuanya bisa kok Bisa Cewek cowok Oke oke Kalau buat cowok Mereka lebih Biar lebih sensitif Atau gimana Itu sama nilai-nilainya Manfaatnya sama Mantan-mantan gue Boleh gak ikutan balet Biar jauh bisa lebih sensitif ya Dan pekat terhadap keadaan gitu ya Boleh tolong Nah Sebenernya ini Kalau ngomongin balet sendiri Seru banget Dan aku juga baru tau Tadi kan pas off air Kita sempat ngobrol bahwa Ini Bahkan ada yang nanya gitu Ini olahraga khusus untuk cewek Ternyata enggak Tadi dilihat foto-foto Foto-foto juga banyak banget Cowok yang Ikutan Gitu Tapi diantara Semua pilihan Dance Apa segala macem Ada hip-hop Modern Apa segala macem Kanita pasti bakal tetep memilih balet ya Untuk Menjadi pilihan utama gitu Ibaratnya Mungkin itu aku akan selalu jadikan Basis ya Atau roots gitu loh Untuk Membantu aku Ke ranah yang lain gitu Gerakan-gerakannya sebenarnya sama enggak basic ya Tapi Let's say balet sama modern gitu Berbeda sih Karena justru modern itu lahir karena Adanya perlawanan terhadap balet Sebenarnya kan Oh Gitu Cuman memang Dari sisi Gerakannya Pasti adalah Keterhubungannya ya Selalu pasti interconnected semuanya gitu Oke Karena mulanya dari situ kan Oke Ini untuk anak-anak muda di luar sana Yang pengen ikutan Atau belajar balet Mulai dari sekarang Atau mungkin yang umurnya udah bukan di umur yang Prime age lagi Untuk memulai Belajar nari balet Apa yang harus disiapin Selain niat gitu Niat dan duit Dan materi ya itu biasanya Udah cukup sih sebenernya Niat Tinggal dateng aja ke studio balet Telepon Daftar Daftar Terus mulai belajar disitu Bisa langsung Berarti aku juga bisa Bisa banget Yuk makanya yuk Pernah ini Aku tunggu ya Aku tunggu ya Kalau ngobrol sama orang profesional Selalu gitu Masih jawabannya Semua orang bisa Semua orang bisa Kalau nggak semua orang jadi pebalet gitu Nggak maksud aku pasti adalah Yang harus disiapin banget Mental harus kuat ya Mental iya Yang pasti Cuman ya itu Niat sama Suka dulu kan pasti Suka Ada injured-injured Yang ini nggak serius banget gitu Nggak selama Berlatih kan itu Ada Sebenernya ya adalah Pasti Ada lecet-lecet gitu Di semua bidang Kayaknya juga pasti ada lah ya Kan kayak atlet-atlet juga Yang lain juga pasti Ada cedera-cederanya gitu Oh gitu Nanti coba kita belajar Bagaimana caranya kaki Berarti kan ninta bisa yang kaki Berdiri Dulu bisa Oh dulu bisa Dulu bisa Sekarang udah nggak intens Udah nggak intens Jadi Tapi itu berdarah kak? Dulu Waktu belajar pertama kali Sakit Sakit Sempat berdarah ya sempat Kuku berarti harus ini banget ya Karena aku harus dipotong Harus dipotong Betul Oh good by nail art Jadi nggak bisa Oh iya bener tuh Bener itu udah nggak boleh kan Kalau ngeliat kaki-kaki penari balet Pasti Nggak ada ya Yang kek kuteks juga nggak ada pasti Kuku-kuku palsu tuh Nah udah nggak bisa tuh Oh kuteks iya Kalau mereka ada Apa namanya Performance atau jalan kemana Pasti nggak apa-apa Justru itu menutupi Itu menutupi Oh menutupi Bopeng-bopeng yang ada di bawah itu ya Wow Ternyata di balik keanggunan itu semua Banyak luka-luka Banyak pengorbanan Struggle ya Terakhir ya mungkin aku mau nanya Ada berat ideal nggak Untuk menjadi seorang penari balet Hmm Nggak ada sih sebenarnya Cuma emang Ya untuk Kalau proporsi Berat badan normal kan Biasanya Tinggi badan Sama berat badan harus kurangin 110 ya? 110 ya? Iya 110 Kalau penari Dikurangin lagi tuh 10% Wah Berarti sebenarnya Biasanya gitu Oh oke 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 Ya oke lah Kita mulai Untuk yang mau ikutan balet Dimulai dengan diet dulu ya Ya jadi dimulai Biar proporsinya pas juga gitu Biar lebih enak Lebih aman gitu Itu jawaban-jawaban yang sangat-sangat Apa ya Sebenarnya jawabannya memang harus diet Tapi agak di package aja Biar kesannya ideal gitu ya Mungkin terakhir deh Kak Irina Ninta Buat millennial Sekarang kan yang nonton kita nih Anak-anak muda Yang ingin mulai Apa ya Memulai belajar balet Atau ingin menjadi penari balet profesional Apa yang harus dilakukan Dan terus dilakukan? Ayo balet Singkat padat jelas ya Singkat padat jelas Yang pasti Harus punya Apa ya Niat dulu pertama Terus juga Apa ya Enggak boleh gampang nyerah Terus Jangan Takut lah sama Apa namanya Lingkungan Lingkungan sekitar Omongan-omongan orang lain gitu Kejar aja terus Mimpinya Terus berkarya gitu Betul 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 Oh Afi Terus berkarya Ini happy banget Karena Aisyah abis ini Kayaknya bakal langsung Mencoba tari balet disini ya Asik Kita kolaborasikan dengan tari piring Kalau bisa Nggak ada yang nggak mungkin Nggak ada yang nggak mungkin Untuk Indonesia Sejahtera Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik Untuk Indonesia Sejahtera Melalui Konvensi Rakyat Yaitu program penjaringan secara daring Bagi warga Indonesia Yang berminat Mendaftarkan diri Sebagai Bakal calon anggota legislatif Atau bacalek Di semua tingkatan pemilihan Mulai dari DPRD Kabupaten Kota DPRD Provinsi Dan juga DPR RI Untuk daftar Caranya gampang banget Untuk detailsnya Kunjungi website Di www.konvensi rakyat.com Dan untuk mendaftar Sebagai anggota Partai Perindo Bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com Atau klik bit.ly Slash Member Partai Perindo Dan untuk kamu Yang sudah memberikan quotes Terkait dengan tema hari ini Kita bakal ngumumin Tiga pemenangnya Minggu depan Di Instagram Partai Perindo Di at Partai Perindo Jadi jangan lupa follow Instagram At Partai Perindo Thank you so much Tentunya untuk Yang udah nonton hari ini Di berbagai platform Di at Partai Perindo Thank you so much juga Kak Irinda Sama-sama Terima kasih juga Semoga nanti berkesempatan Buat belajar bareng ya Siap Kita ya Aisyah belajar basic-basicnya dulu Dan tentunya terima kasih juga Untuk Partai Perindo Yang selalu bergerak Dengan aksi nyata Semoga Partai Perindo Semakin sukses dan maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Salam aksi nyata Hashtag dari kamu Untuk Indonesia Sampai jumpa lagi Di podcast episode berikutnya Aku Aisyah Latiba Pamit Dadah Marilah seluruh rakyat Indonesia Ia Arahkan pandanganmu ke depan Raihlah mimpimu Bagi dusa bangsa Satukan Tegak untuk masa depan Pantai Menyerah Itulah Pedomanmu Tengkaskan kemiskinan Cita-citamu Rintangan tak menggentarkan dirimu Indonesia Maju Sejahtera Tujuanku Nyalakan Apis Mata Perjuangan Dengan Gemah Nyatakan Persatuan Ole Perindo Ole Perindo Jayalah Indonesia